hai oke bro kembali lagi dengan channel si brokoko Banten kali ini kita membedakan dua komponen spare part yaitu magnet pulih ya magnet disini ada dua magnet dan disini masing-masing punya merek motor tiga ya di sini kita bisa membedakan bro dimana punya motor sistem sumpit atau sistem randeketeng atau motor VR dan motor Tosa bro ya di sini kita lihat bro ini kita ini motor Tosa bro ya motor Tosa dan disini adalah motor VR atau kaisar bro ya VR atau kaisar nah disini kita bisa lihat bro ya untuk motor VR atau kaisar disini kita magnetnya itu yang bisa kita bedakan berarti disini magnetnya dia memakai tracker gerat dalam bro ya tracker gerat dalam ya bro ya ini bro jadi dia memakai gerat tulir dalamnya bagian di dalam sini bro ya nah ini bro bedanya bro ya sedangkan yang satunya ini adalah punya Tosa ya dia memakai tracker gerat luar ya dia memakai tracker gerat luar ya ini adalah punya Tosa bro jadi disini kita bisa membedakan dari sini bro ya mana punya motor tiga Tosa mana punya motor rote 3 VR atau kaisar bro ya jadi sini aja kita sudah terlihat ya dari ketinggiannya sudah beda dan dari lubang astraknya aja dari lubang astraknya sudah beda ya bro ya Tosa bro ya Tosa lebih besar dan untuk punya motor VR atau kaisar dia lubangnya lebih kecil bro ya deratnya dia untuk mencopot magnet itu deratnya derat dalam bro ya derat dalam dan Tosa memakai derat luar bro ya derat luar Tosa bro ya makai tracker luar bro ya nah disini kita bisa bedakan bro ya dan untuk model pelor staternya atau one way nya bro ya untuk pelor stater atau one way nya bro ya Nah ini bro kita disini bro ya untuk model untuk model pelor stater one way nya disini mungkin serupa bro ya serupa ya untuk pelor stater ini serupa bro ya kita ukur kita ukur bro gimana dia ini ya bro ya kita ukur nah disini serupa bro ya kita lihat bagian bautnya bro bagian bautnya kita lihat bagian bautnya disini kita samakan disini bro ya ketemu enggak dia bagian bautnya bro ya Nah disini bro untuk membedakan pelor staternya sama apa enggak pakai piatosa bro ya kita lihat jatuhnya lubang bautnya bro nah Aduh jatuh kita nanti pelan-pelan bro ya kita pelan-pelan kita paskan dulu disini nah sini depas terlihat bagian dalamnya bro ini bagian bautnya disitu enggak tapi ini bro lubang bautnya lubang diameter jarak baut tiganya ini ya jarak baut tiganya ini bro ya dia sama Tosa ini kayaknya sama liburnya udah saya ukur kayak sama bro ya untuk ratbonnya ya jadi yang membedakan itu adalah magnetnya bro ya untuk one way atau pelor stater ini dia sama bro ya cuman saya juga belum pernah pasang ini bro ya belum pernah pasang cuman ini saya sudah kira-kira saya sudah kira-kira ini bro ya biar akurat sekali lagi bro ya biar akurat sekali lagi jatuhnya baut disini sama disini nah ya bro disini disini sama disini bro ya ini sama lubangnya bro jatuhnya sama oh iya bro oh iya bro oke bro jadi ini kemungkinan one way atau pelor stater ini sama bro ya tuan-tuan tersebut sama kita tes pakai lidi bro ya untuk lebaran saya mau beli di dulu bro disini saya ada lidi bro ya saya mau ukur bro ya saya mau ukur ini nah ini beri jaraknya segini bro ya segini kita teguk dulu ya kita ukur bro ya ini nah ini bro ya jaraknya segini bro ya segini kita satu lagi kepunya VR bro ya nah ini bro nah ini bro sama bro ya sama dia ya dia sama nah ini sama bro ya sama bro jadi bro untuk magnetnya saya emang beda bro ya untuk magnetnya beda namun untuk one way dan pelor stater ini dia sama bro ya dia sama ukuran jarak bautnya sama dan ukuran kelebaran ini pun sama bro jadi ini kemungkinan untuk pelor stater atau one way ini bisa bisa sama bro ya bisa saling pakai bro ya namun untuk magnetnya nggak bisa bro karena emang beda bro ya emang beda ya kalau gitu ya bro ya emang beda udah ini berguna pantur kita semua boleh mantap Terima kasih.